Mereka datang dengan sukarela Dan mereka menampilkan satu lagu yang luar biasa bagus Luar biasa bagus, luar biasa indah Lagu Yahudi Dan sangat positif karena anak-anak santri juga menari Dengan lagu Idi Anak santri juga menari Menari-nari dengan lagu Yahudi Kalau tentang lagu, kalau menurut saya gak ada masalah sama sekali Karena ini hanya lagu Yahudi Lagu artinya simbol Kita mengikuti atau meniru simbol-simbol dari orang-orang kafir Itu termasuk pada Gak usah ibadah Pegang sebagai penghargaan lah Toleran dengan kita Aku iya aja kan disini juga ada kan Kepercayaan yang harus kamu hargai Teman-teman Di video ini saya ingin memberikan tanggapan Kepada seorang wanita Seorang perempuan ini Yang membela Panjigumillah Membela Al-Zaitun Yang telah mengibarkan bendera toleransi Atau bendera semua agama itu benar Dan semua agama itu boleh dicampur adukkan Bahkan dia memberikan saran katanya Agar semua penduk pesantren Menyajikan lagu-lagu Yahudi Menghafal lagu-lagu Yahudi Menghafal lagu-lagu Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya Bentuk dari toleransi katanya Ini apa-apaan Apa-apaan ini Apabila ada seorang yang menyamakan Menyamakan semua agama itu benar Maka gonta ganti agama setiap hari Adalah lebih baik Apabila kita itu harus mengakui Bahwa semua agama ini benar Maka gonta ganti agama setiap hari Adalah lebih baik Hari ini Islam Besok Kristen Lusa Hindu Terus kebesokannya lagi Buddha Dan begitu seterusnya Gonta ganti agama Masuk ke ini Masuk ke itu Dan lain sebagainya Ini bagaimana Coba kita langsung reaksi Seperti apa pernyataan dari Si perempuan Gak jelas ini Gak jelas loh menurut saya Kalau saya sebagai seorang yang Aktivis toleransi Aktivis keberagaman Tentu sangat menyambut baik Kegiatan-kegiatannya Asaitun Waduh Menyambut baik Kegiatannya Asaitun Dimana memang orang ini Ya suka-sukanya Suka-sesuka hati dia Untuk membuat keyakinan Atau membuat Semua agama itu Benar Toleransi Benar semua agama Lanjut lagi Kenapa? Karena ini institusi pendidikan Dan mereka tampil Tampil Institusi pendidikan Islam Tapi mereka tampil dengan Wajah toleran Tampil dengan wajah toleran Paham maksudnya disini Toleransi yang kebebelasan Dimana agama dicampur aduk Ya agama dicampur aduk Teman-teman Dengan keberagaman Yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya Itu betul lagu Yahudi ya? Ya itu lagu Kayak lagu rakyat Yahudi Jadi bukan lagu Israel Jadi semua orang Yahudi Di seluruh dunia Mengenal lagu ini Namanya lagu Shalom Aleyhim Dan Shalom Aleyhim itu sendiri Artinya damai atasmu Damai atasmu Dan lagu ini Sering dibawakan Ketika Israel pulang Membantai orang-orang Palestina Habis membunuh Orang-orang Palestina Mereka menyanyikan lagu ini Keren Dan orang-orang Islam Ikut menyanyikannya Betapa tidak sakit hatinya Umat muslim ya teman-teman Ketika melihat saudara-saudaranya Di Palestina Setelah dibantai Dan setelah dibantai Orang Yahudi Orang Israel Menyanyikan lagu ini Dan kita ikut menyanyikannya Bagaimana perasaan kalian? Nah Allah Alhamdulillah Nah lagu juga Yang mereka pernah nyanyikan Yang mereka bawakan di acara saya Tahun 2016 Itu Havana Gila Havana Gila itu artinya Mari bersukaria Ya bersukaria Di dalam merebut Atau merampok Menjajah Tanah Palestina Ya Saya jadi sedih Mereaksin video ini Kenapa saya jadi sedih Jadi Santri Al-Saitun Pernah juga Jadi Santri Al-Saitun Anak dari Pak SPG Sheikh Panji Gumilang Pernah datang Untuk meminta izin Supaya mereka bisa Terlibat dalam acara Festival Film Toleransi Yang saya ada Festival Film Toleransi Allah Dengan berlandaskan toleransi Teman-teman Kita bisa membenarkan Penjajahan yang dilakukan oleh Israel Ya Atau Yahudi Seluruh umat di dunia Seluruh umat manusia Yang memiliki hati Memiliki perasaan Mengecam tindakan Yahudi Ya Melaknat perbuatan Yahudi Bahkan Sempat ada demo Menolak penjajahan Dan itu yang demo Bukan orang Islam Yang nolak penjajahan Atas Palestina Itu bukan cuma orang Islam Orang-orang non-muslim Di luar sana Tidak terima Dengan tindakan Orang-orang Yahudi Atau Israel Kepada Palestine Lalu bagaimana Ada pendok pesan Trend yang besar Di Indonesia Malah Berafiliasi Ke Israel Bahkan Menyatakan Daripada ke Mekah Mending di Indonesia Dan daripada ke Mekah juga Lebih baik ke Tel Afif Ini sudah jelas-jelas Menentang ketetapan Al-Quran Ketetapan Allah Dan ketetapan dari Insinyur Soekarno Mengenai apa? Mengenai jangan pernah Membuka hubungan diplomatik Dengan Israel Selama Palestina dijajah Sampai detik ini Palestina masih dijajah Sakit hati saya sebenarnya Kan di tahun 2016 Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan Nyanyi lagu Yahudi Dengan irama kroncong Mereka datang Dengan membawa Alat musik mereka Iya Tahu Tahu Itu juga diseberkan Atau di-share Oleh channelnya Pecinta Yahudi itu Apa namanya channelnya? Mereka datang Dengan sukarela Dan mereka menampilkan Satu lagu Yang luar biasa Bagus Luar biasa Bagus Luar biasa Indah Lagu Yahudi Dan sangat positif Karena anak-anak santri Juga menari Dengan lagu Ini Anak santri juga menari Menari-nari Dengan lagu Yahudi Ini tidak jauh berbeda Dengan mereka Menghina atau ngenyek Orang-orang Islam Yang ada di Palestina sana Orang Islam yang ada di Palestina sana Umat-umat muslim Saudara-saudara kita Mereka dibantai Jangankan mereka menari-nari Umat muslim yang ada di Palestina sana Jangankan menari-nari Ketika sholat Ketika sholat terawih Ketika beribadah Di Masjidil Aqso Kalian tahu sendiri Luar biasa Kekejian dari orang-orang Israel itu Dan itu atas Ridu orang Yahudi Dan di Indonesia Malah menari-nari Dan menyanyi-nyanyi Lagu-lagu kebesaran Lagu-lagu Tradisional Dan lagu-lagu Rakyat Yahudi Sebenarnya Saya sakit hati Reaction ini Panagila Nadiemari Bersukaria Kalau tentang lagu Kalau menurut saya Tidak ada masalah Jadi kurang apa lagi Peringatan dari Allah Tidak ada paksaan Dalam beragama Kalau kamu ingin kafir Ya kafirlah Tetapi Jangan pernah Campur adukan Apa yang ada Dalam Al-Quran Jangan campur adukan Antara simbol-simbol Islam Dengan simbol-simbol Agama orang lain Larangannya keras Ini perihal Akhidah Kalau kurang jelas Cobalah kalian buka Surat Al-Kafirun Baca Dari awal sampai akhir Bacalah berulang-ulang Agar kalian tahu Bagaimana cara Bertoleransi yang benar Haram hukumnya Memakai simbol-simbol Dari orang Kafir Nah yang paling menarik Saat Nabi Mencium Hajar Aswan itu Tiba-tiba Datanglah seorang tokoh Dari kalangan Quraysh Ketika akan mencium Dicegah oleh dia Kata orang-orang ini Mohamed Saya tidak akan biarkan Engkau mencium ini Sebelum engkau Usap dulu nih Berhala kita Usap aja lah Pegang aja Gak usah ibadah Pegang sebagai penghargaan lah Toleran dengan kita Ya aku aja Kan disini juga ada kan Kepercayaan yang harus Kamu hargai Kami gak minta Kamu nyembah Seperti tadi malam Sekarang cuman pegang aja lah Sebagai penghormatan Toh juga gak ada apa-apanya Setelah itu silahkan bebas Kamu cium itu hajar Kamu ibadah Kami berikan kebebasan Itu hampir-hampir Nabi SAW Berkata dalam benaknya Di hatinya Bisa saja saya ingkalkan Cuman untuk taktik aja Pegang Setelah itu saya tinggalkan Ibadah saya bisa lepas Saya bisa berdakwah sekenan Tiba-tiba ketika suaranya Dalam jiwanya Ada kemelut seperti itu Turunlah wahyu di Quran Surah 17 Ayat 73 Sampai 75 itu Posisi paling kanan Sebelah bawah Bahwa yang dilakukan itu Memang salah Salah cuman megang aja Enggak nyembah kok Hati-hati ya Hati-hati nih Kalau ada kata Yeftinun Asalnya dari kata fitnah Fitnah itu Asal katanya Bukan nuduh Bukan nuduh Tapi sesuatu yang sangat menarik Asal katanya Ini mana pertama Yang sangat menarik perhatian Tanpa sadar Kadang-kadang ingin kita ikuti Fokus Nah ini kata Al-Quran Ini ada tawaran yang sangat menarik Untukmu Layaf tinunaka Sampai-sampai kamu gak sadar Bahwa itu salah Bukankah kalau Nabi memegang Itu artinya beliau mengakui Ada sesuatu yang lain di luar Islam Ada penghargaan terhadap Ketentuan yang seharusnya Dilarang oleh Al-Quran Jelas disini Kalau anda sudah mengatakan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Jadi cuman Allah aja yang berhak disembah Kalau anda handai lagi yang lain Dalam konteks mengakuinya Berarti anda keluar dari syahadat anda disitu Ada Tuhan lain yang saya akui selain Allah Bahkan dari itulah turun ayat Mengatakan Jangan sampai terjadi Kalau itu terjadi Muhammad Masya Allah Ayat selanjutnya 74 Walau la an thabatnaka Kalau lah gak kami kuatkan Awas kunci Kami kuatkan Lakad kita tarakanu ilaihim Hampir-hampir kamu bisa mengerjakan itu Awas hati-hati Kalau tidak kami kuatkan Tidak Allah kuatkan disini Menggunakan bentuk kami Nahnu Untuk ta'vimun nafsi Kalau di Quran ada kalimat Menggunakan kata Nahnu kami Itu berarti Peristiwanya begitu dahsyat Anda mesti hati-hati Dahsyat itu Al-Qadar disebutkan dengan kata kami Itu menunjukkan peristiwa itu Begitu dahsyat Agung Ada yang besar disitu Sebaliknya peristiwa ini Kalau terjadi Itu begitu dahsyat nantinya Fatal konsekuensinya Karena itu ayat 75-nya Dikatakan dalam Al-Quran Kalau kejadian Kami gandakan siksa khusus Untukmu Di dunia Bahkan di alam kubur Toleransi Tidak boleh kebablasan Toleransi Tidak boleh Dengan seenak jidat Kebablasan itu apa? Mencampur adukan Antara yang hak Dengan yang batil Begitu Lanjut dulu Alah sama sekali Karena ini hanya lagu Yahudi Lagu berbahasa Ibrani Oh kita memang boleh dong Nyanyi lagu Bahasa apa saja Tetapi itu simbol Dilarang menyanyikan Atau membawakan Simbol-simbol agama lain Simbol Islam Dicampurkan dengan Simbol Yahudi Ya dikolaborasi Tidak boleh Orang Islam Menyanyikan simbol-simbol Atau membawakan Lagu-lagu kebangsaan Atau kebesaran dari Yahudi Menyanyikan Lagu Christmas Lagu ini lagu itu Namanya simbol Gak boleh Islam keras Di dalam melarangnya Na'udzubillah Lagipula lagu Shalom Alehim Sudah pernah dipopulerkan Oleh MHA Ainun Najib Di tahun 2000-an Saya sudah pernah dengar Ya Saya juga baru tahu Kalau Ainun Najib Juga pernah Membawakan itu Di saat ceramah Ya Bagi saya kan Ini pemikiran yang liberal Saya memang tidak sepakat Dengan Cak Nun Ada pernyataan-pernyataan dia Yang saya tidak sepakat Bahkan saya pernah M-DM Dan saya pernah Menghubungi Admin Dari pembuat konten MHA Hanya sekedar Pengusupon Tiba-tiba Buka hubungan Diplomatik Dengan Israel Apa Pengaruh panji Ini pada negara Apa Allah At lebaran Khotbah lebarannya Cerama lebarannya Menurut saya juga Tidak masalah Tentu saja positif Positif Negara-negara Arab Sudah melakukan Hubungan diplomatik Dengan Israel Dan lagi Ungkapan untuk Membuka hubungan diplomatik Itu sudah Sudah pernah Dilantunkan Oleh Gus Dur Dan Gus Dur Tidak pernah Menjadi Atau Dianggap Salah Justru Gus Dur Sampai hari ini Adalah Tokoh Besar Bangsa Beliau Gus Dur Adalah rujukan Intelektual Muslim Aduh Nah jadi Gus Dur Yang anak-anaknya Tidak mau berjilbab itu Ya Saya tidak mau menyalahkan Apakah itu Termasuk dari Didikan Gus Dur Atau Gus Dur Yang salah mendidik Atau anaknya Yang tidak mau patuh pada syariat Wallahu'alam bisawab Tetapi Saya pribadi Untuk menjadikan rujukan Tidak harus ke Gus Dur Karena Ulama-ulama terdahulu banyak Kitab-kitab ulama terdahulu Banyak untuk kita pelajari Tidak harus ke Gus Dur Kalau saya pribadi Begitu Apanya yang aneh Dari tindakan Al-Saitun Tidak aneh Panji Gumilang Dengan Israel Terkesan kan Mencampur baurkan Antara Islam Dan juga Israel Bahkan secara lokus Tidak pas banget Salam Yahudi Nyanyi lagu Ibrani Tadi Allah Jadi Begitu ya Teman-teman Tidak perlu Panjang-panjang Menyimak Ini sudah jelas Bahwa si Monik ini Juga Pernah menyatakan Perlu Pondok-pondok pesantren Untuk menyanyikan Lagu-lagu itu Allah Saya tidak akan Pernah tinggal diam Dan tidak akan Membenarkan Pernyataan-pernyataan Yang liberal Seperti ini Monik ini Agamanya Bukan Islam Tetapi Sok Berbicara tentang Toleransi Tidak kenal dengan Islam Jadi Pada intinya Kalau kita sebagai Seorang Muslim Telah mencampur Adukan Antara yang hak Dengan yang batil Maka itu adalah Suatu kekiliruan Yang dimana Allah sendiri Tidak meridoi Dengan adanya Pencampur adukan Di tengah-tengah Umat beragama Begitu Bagaimana menurut kalian Komentar di bawah